Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Masih terlalu semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai, berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2 Subtema 4 pembelajaran 3 mengenai menyayangi hewan Ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengetahui petunjuk merawat anak ayam Yang kedua mengetahui cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas Dan yang ketiga menyelesaikan soal pecahan Udin sangat senang memelihara ayam Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum Udin juga rajin membersihkan kandang ayam Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat Rawatlah hewan peliharaan dengan baik Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk hidup Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan Yang pertama pilihlah anak ayam yang sehat Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor ya Lalu siapkan kandang sederhana Menggunakan kardus bekas juga boleh Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang Mintalah bantuan orang tua untuk memasangkan lampunya Nyalakan lampu terus menerus selama 3 minggu Agar anak ayam merasa hangat Lengkapi kandang ayam dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam Gantilah air minum ayam setiap hari Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras Jangan lupa untuk menyimpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman Agar tidak terancam oleh binatang lainnya Setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar Nah sekarang coba buatlah pertanyaan dan jawaban Sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam yang sudah kita baca sebelumnya Ternyata kamu dapat mencoba merawat anak ayam secara langsung di rumah atau bersama teman-teman Jika kamu belum bisa merawat ayam secara langsung Kamu bisa membuat karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus bekas Nah berikut ini ada cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas Alat dan bahan Siapkan alat dan bahan berikut ya untuk membuatnya Kardus bekas Kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng Jika ada gunakan kapas berwarna lebih baik Lem kertas Gunting Stick es krim atau bambu atau kayu bekas Pensil Pulpen atau spidol kecil Cara membuatnya Siapkan kardus bekas Buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti pada gambar Kemudian Jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton Lalu Gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam Selanjutnya Tempelkan pada kardus Lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi Selanjutnya Tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam Kemudian gambar ya Mata dan mulut ayam Tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam Tempelkan stick dan kayu pada gambar anak ayam Nah itulah tadi cara membuatnya Apakah kamu sudah bisa membuat boneka anak ayam? Kalau sudah bisa lucu bukan hasilnya? Ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita Selain dagingnya telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan Udin nih misalnya Udin senang sekali telur goreng dan telur rebus Bagaimana dengan kalian? Siti juga Siti senang sekali makan telur dadar Bahkan ibu sering menggunakan telur untuk membuat kue bolu Nah hari ini Siti dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama di rumah Udin Ibu Udin sudah menyiapkan kue untuk mereka Ibu memotong kue dengan bagian yang sama besar Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar Dalam lambang pecahan ditulis seperti ini Yaitu 1 per 10 Edo memakan 4 potong kue bolu Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan seperti berikut ini 4 per 10 Karena Edo memakan 4 potong kue bolu Dan kita dapat menggambarkannya dalam kotak seperti ini Yang diwarnai biru itu ada 1, 2, 3, dan 4 Karena Edo memakan 4 potong kue Jadi kita warnai kotaknya sebanyak 4 buah Nah sekarang coba kalian tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis Misalnya yang pertama ada berapa gambar yang diwarnai? Ada 2 Dari semua kotak ada berapa? Ada 3 Jadi artinya untuk gambar yang pertama itu dapat kita tarik kesimpulan Untuk membuat pecahan menjadi 2 Nah dari pilihan 4 itu Yang mana yang termasuk 2 per 3? Iya yang itu 2 per 3 Kita buat tanda panah ke arah 2 per 3 Sekarang juga cobalah untuk mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa ya Misalnya kita ambil contoh yang 3 per 8 Dalam 1 lingkaran itu sudah dibagi menjadi 8 bagian Kita cukup mewarnai 3 bagian saja Selanjutnya kalian buat di buku kalian masing-masing ya Terima kasih Sampai bertemu di materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh